Tim Opsnal Macan Cempaka Poresta Bengkulu berhasil mengungkap kasus penganiayaan yang dilakukan terduga pelaku NS, warga Jalan Salak 2 Kelurahan Dusun Besar, Kecamatan Singaran Patik, Kota Bengkulu, Sabtu Sore 27 Juli 2024 lalu. Korbannya adalah warga yang tinggal di kompleks lingkungan tempat tinggal pelaku alias bertetangga. Kejadian bermula, terduga pelaku bersama tiga rekannya diduga sedang mabuk klaim Aibon Nongkrong di TKP. Kemudian korban Dendy Juniawan bersama temannya melintas. Spontan saja NS melototi korban sembari mengajak berkelahi. Namun dalam perkelahian itu NS kalah. Tidak terima kekalahan itulah pelaku pulang mengambil senjata tajam. Kemudian kembali mendatangi korban dan langsung menusuk korban dari belakang sebanyak dua kali tepat mengenai punggung korban. Panitreskrim Posek Garing Jempaka Ibda Wiyadi menyampaikan, Pihaknya yang mendapat informasi terkait kejadian itu langsung bergerak ke lokasi dan berhasil mengamankan NS di kediamannya tanpa perlawanan. Resek katanya, menantang si korban untuk berkelahi. Dan akhirnya mereka berkelahi, terus si pelaku ini merasa kalah, kemudian pulang, pergi. Tahu-tahu, korban tidak tahu, tiba-tiba dari arah belakang datang si pelaku, kemudian melakukan penusukan terhadap korban. Pelaku NS mengakui perbuatannya tersebut namun mengelak. Disebut saat kejadian itu dirinya sedang dalam pengaruh mabuk lem Aibon. NS menyampaikan saat kejadian tersebut dirinya baru selesai mengangkat barang bekas dan nongkrong di TKP sembari menunggu rekannya untuk bermain bola. Kami nak balik, yang balikkan barang kan, langsung meninjur dari belakang kan. Langsung meninjur dari belakang itu, aku terjatuh kan, kawan aku tadi, misalkan kamu ini duduk. Itu duduk, ada warga saudara-saudara, ibu-ibu, ngomong, misalnya. Jadilah lagu, misalnya kamu ini masih tetangguan, masih kenal misalnya lagu. Ya baik itu kan, yuk, ibu-ibu, ibu-ibu, ibu-ibu. Si usah ini masih ngomong-ngomongnya ku, enggak, ini ngomong-ngomong, sepuluh ngomong-ngomong kau itu enggak ketakuti, pelaku leleknya hantun. Apapun alasannya, kibat kejadian tersebut, terduga pelaku NS dikenakan pasal 351 KUHP dengan ancaman 5 tahun penjara. Adrian M. Yusuf, RBTV melaporkan. Terima kasih.